Ada universitas satu di Jambi, saya tidak usah sebut universitasnya, dosennya itu dapat 48 juta keuntungan yang diperoleh dengan mengelola ini. Katanya honornya untuk mempersiapkan mahasiswa berangkat. Universitas memperoleh keuntungan amat besar dari keringatnya mahasiswa. Karena mahasiswa yang bekerja di sana, pendapatannya sebagian diambil oleh universitas. Ada eksploitasi. Sehingga kepolisian menjerat ini dengan undang-undang TPPO itu, tindak pidana pendengangan orang. Karena ada eksploitasi, dikirim orang itu ke gelondongan ke luar negeri, lalu dapatlah masalah yang macam-macam. Kepolisian harus menjerat. Rektor pimpinan universitasnya itu, itu dulu yang harus ditangkap. Jadi persis penjualan manusia. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua, Profesor Hafid Abbas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Prof. Hafid Abbas ini netizen. Beliau ini adalah Ketua Komnas HAM 2012-2017. Dan sekarang guru besar ya, masih guru besar. Masih aktif di Universitas Negeri Jakarta. Prof, ini ada sesuatu yang sebenarnya menggoyahkan hati kita ya. Memiriskan hati kita mungkin ya. Melihat berita-berita tentang kalau kita lihat itu ada yang disebut apa itu? Program Friend Job. Yes. Kalau saya lihat sih yang dipersoalkan itu banyak yang di Jerman itu, Prof ya. Ya. Tentunya netizen ingin tahu nih, Prof. Apa sih program Friend Job ini? Karena di kepala kita ini bahwa program ini adalah program yang dibentuk ya. Oleh universitas-universitas yang ada di Indonesia mungkin ya. Kerjasama dengan pemerintahan government Jerman dan juga Jepang kalau nggak salah, Prof ya. Tapi yang bermasalah ini kebanyakan yang di Jerman ya. Jadi ada semacam perjanjian yang disepakati, yang ditandatangani antara perguruan tinggi-perguruan tinggi yang ada di Indonesia dengan mitra di Jerman, kira-kira begitu, Prof ya. Iya. Tentang apa ini, memberi kesempatan mahasiswa melakukan pekerjaan di masa liburan. Kira-kira seperti gitu, Prof ya. Iya, iya. Karena jadi kalau misalnya masa liburan, perguruan tinggi itu bisa mengirim mahasiswanya di sana untuk melakukan pekerjaan part-time. Iya, iya, iya. Tapi kan di kepala saya, Prof, tadinya saya berpikir kalau ini program dari universitas, saya pikir itu program yang dilakukan adik-adik mahasiswa ini adalah program magang. Iya, iya. Itu di kepala saya, padahal sebenarnya bukan magang ya. Ini dia bekerja, karena saya lihat kerjanya kadang-kadang tidak sesuai dengan disiplin ilmunya. Kalau magang, itu berarti orang bekerja berdasarkan disiplin ilmu. Tapi kalau misalnya dia seorang mahasiswa, dia bekerja tidak berdasarkan disiplin ilmu, itu bukan magang. Tapi itu bekerja misalnya di restoran, di mana, di pabrik. Jadi menurut saya kayaknya ada sesuatu yang boleh dikatakan agak menyimpang mungkin kira-kira ya. Bisa nggak Prof. Hafid menjelaskan kepada kita semua ini tentang program yang sedang berlangsung ini, yang memiriskan kita, karena menelan korban saya lihat ya. Ada beberapa anak mahasiswa yang ternyata terlunta-lunta di sana ya, sakit dan lain-lain sebagainya. Bahkan juga ada yang mengalami pelecehan, pelecehan seksual mungkin kira-kira. Bisa nggak Prof. Hafid menjelaskan kepada kita semua tentang program Firing Job ini? Baik, terima kasih Pak Abraham. Saya ingin jelaskan sedikit dulu mengenai persoalan ketenaga kerjaan di berbagai belahan dunia. Lalu nanti saya coba lihat mengenai Firing Job di Jerman. Ada banyak negara, saya lihat ada 35 negara yang mengalami apa yang disebut aging population. Penduduknya semakin menuah gitu kan ya. Yang kita lihat teratas itu Jepang. Jepang perlu 6 juta sekitar, 6 juta tenaga kerja baru untuk membantu kehidupan ekonomi sosial dan seluruh aktivitas pembangunannya. Jadi jumlah yang sangat besar. Karena penduduknya rata-rata di atas 87-88 tahun. Lalu termasuk Jerman. Banyak lagi negara-negara lain di Eropa Barat, di Skandinavia, dan di belahan Eropa Timur. Tapi cara persiapannya beda dengan Firing Job. Ini aman. Jadi misalnya Jepang. Jepang perlu misalnya sekian juta dari Indonesia, 6 juta misalnya. Atau tahun ini perlu 3 juta atau 4 juta. Jadi dipersiapkan persyaratannya jelas. Usianya maksimum 30 tahun. Di perpendidikan SLTA. Dan bisa bahasa Jepang. Lalu kalau dia masuk di skill workers, itu juga harus spesifik. Bagaimana bisa di pertanian, di perikanan, di industri, di konstruksi, segala macam. Atau hospitality, bisa di rumah sakit, atau dimana. Sangat jelas. Sehingga tidak ada masalah. Itu tenaga kerja. Tenaga kerja. Tenaga kerja. Tapi bisa juga dia magang, dia di situ. Nah kembali pada masalah yang dihadapi oleh 39 perguruan tinggi di tanah air. Ada negeri, ada swasta. Yang melibatkan 1047 mahasiswa. Mengikuti program ini. Dikirim ke Jerman melalui program Firing Job. Firing Job itu adalah program pada saat Universitas-Universitas Jerman libur. Mahasiswanya bisa kerja. Kalau misalnya kerja dapat misalnya 30 euro satu jam. Kerja sekian jam sehari. Dan dulu Bu. Jadi Firing Job ini diciptakan, program ini diciptakan di Jerman ketika masa liburan mahasiswa ya. Masa liburan mahasiswa. Karena dia memberi kesempatan bagi mahasiswa yang ada di Jerman juga. Kalau mau kerja per time dan dapat duit. Itulah yang di sini. Tapi kemudian program ini diikuti oleh Indonesia. Diikuti Indonesia. Dan boleh negara lain. Siapa aja boleh. Karena diikuti oleh Indonesia maka dia mengirim mahasiswanya. Mengirim mahasiswanya. Menjadi tenaga kerja. Menjadi tenaga kerja di sana. Bukan magang. Bukan magang. Karena tidak sesuai dengan bidang ini ya. Jadi seperti kerja kasar. Kerja kasar. Jadi kuli lah. Oke lanjut kok. Nah jadi ini pergi. Nah anak-anak ini tidak memperoleh pembekalannya memadai. Tidak dipersiapkan. Kalau Jepang dipersiapkan. Bahkan ada yang dipersiapkan sampai setahun. Ada yang juga yang memang sudah siap bahasanya bagus. Bisa tiga minggu dia berangkat. Tapi ada juga pembekalan online. Selama sekian bulan bahasanya bagus. Sangat sistematis. Sehingga sekian juta yang berangkat itu. Atau sekian puluh ribu yang berangkat. Tidak ada masalah berangkat. Karena ada predepaca orientation. Ada pembinaan budaya. Ada penguasaan bahasa. Ada disiplin, budaya, segala macam. Bahkan kalau menyampaikan terima kasih pada bos itu bukan. Hayo gozai mas. Nah ada prononisasi yang sobat. Hayo gozai mas. Yang halusnya. Yang halus. Yang tunduk begitu ya kan. Jadi itu sampai sedetail itu dipersiapkan. Itu tenaga kerja yang ke Jepang. Ke Jepang. Yang bukan status mahasiswa. Bukan status mahasiswa. Dia pergi. Dipersiapkan betul. Dipersiapkan betul. Nah di Jerman ini. Karena tergoda ada duit besar. Kalau mahasiswa kerja. Dan nanti memperoleh keuntungan itu mahasiswanya sendiri. Tapi kampusnya juga dapat. Program ini sengaja dibuka oleh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Ya sengaja diikuti. Karena ada yang memang pihak dari Jerman. Ada partner menawarkan. Ke perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Perguruan tinggi Indonesia. Jadi ada semacam agen lah. Yang mendekati perguruan tinggi. Sosialisasi dekati pimpinan-pimpinannya. Sudah berangkat. Jadi kan ini ada penawaran nih. Penawaran ya. Jerman nih tentang program ini. Kemudian disetujui. Setujui. Perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Ini rata-rata perguruan tinggi negeri dan swasta ya. Ya dua-duanya. Perguruan tinggi top juga ada di dalamnya. Nah banyak. Apakah ketika mengikuti program ini. Perguruan tinggi itu menandatangani misalnya kesepakatan. Perjanjian agreement begitu. Iya ada. Dengan pihak yang memfasilitasi anak mahasiswa ini. Ngurus nanti dia di mana ditempatkan. Di Jerman. Di mana dia nanti mengatur. Kan kota-kota di Jerman kan banyak. Ada di Berlin. Ada di Born. Ada di Vancouver. Dan seterusnya. Jadi ini ada jaringan lah. Jaringan yang mempersiapkan semua di sini. Jangan dulu Prof. Berarti agreement ini diketahui dan ditandatangani oleh rektor. Iya rektor. Pimpinan universitas. Pimpinan universitas ya. Jadi diketahui dan disetujui ya. Disetujui gitu ya. Karena memang yang paling bertanggung jawab di universitas itu adalah pimpinannya ya. Kan rektornya ya. Tidak mungkin bisa kerjasama dengan ketua Prodi. Karena skalanya kecil. Karena ini kan ingin melibatkan banyak mahasiswa. Melibatkan antar negara juga ya. Antar negara. Nah begitu dia pergi. Terjadilah satu permasalahan. Mahasiswa Indonesia yang 1047 orang ini ada 4 orang. Jangan dulu. Berapa jumlahnya seluruh Prof. 1047. Dari berbagai perguruan tinggi? Dari 39 perguruan tinggi. Seluruh tanah air. Bervariasi dari Makassar, dari Jambi, dari Jakarta, dari mana-mana. Dan itu berasal dari Prodi-Prodi macam-macam? Hampir semua Prodi ada yang ikut ya. Oke lanjut. Sudah dia pergi. Tetapi karena ada masalah yang disampaikan oleh 4 mahasiswa dari 1047 itu mengadu ke kedutaan besar. Ya kan memang kedutaan besar itu kan menampung perkeluhan gitu ya. Ini yang di Jerman Prodi? Di Jerman. Dia sudah tiba di Jerman. Dia sudah bekerja? Sudah bekerja. Berapa bulan dia bekerja? Dia main ke atas 3 bulan aja. Oke. Ya tapi ini dia bekerja baru pada minggu-minggu pertama. Tapi anak ini yang pertama kena comorbid. Jadi ada penyakit bawaan. Dari Indonesia? Dari Indonesia. Dia tidak bisa bekerja. Oke. Jadi akhirnya dia tidak dapat gaji, dia tidak dapat apa, tidak dapat asrama, tidak dapat tempat tinggal. Sudah. Dia terlantarlah disana mengadu ke kedutaan. Ada lagi mahasiswa lain yang mengadu karena dia tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di universitasnya. Jadi dianggap seperti kayak penipuan. Dibilang begini-begini tapi ternyata disana tidak sesuai. Tapi dia memprotes, dia sampai dengan kedutaan. Ada lagi yang memprotes bahwa saya tidak mampu bekerja. Karena pekerja ini terlalu berat. Misalnya anak yang sekolah di kuliah di psikologi disuruh angkut kardus-kardus di DHL itu perusahaan ini perusahaan itu kerja berat. Jadi ini kerja kasar? Kerja kasar, kulilah. Oke. Jadi bukan kerja di kantor atau kerja profesional, bukan. Dan bukan magang juga ya? Iya, bukan. Dia kerja. Karena kementerian pendidikan ini tidak meku ini magang. Nah, ada lagi satu orang. Dia sudah mempersiapkan segala macam. Tapi tiba-tiba di security clearance, di cek pasportnya, dia tidak boleh berangkat. Di cek karet tertahan. Karena dikti mengeluarkan edaran bahwa ini tidak boleh lagi dijalankan. Kerana ada laporan dari kepolisian di Jerman bahwa bermasalah orang-orang yang dikirim ke Indonesia. Jadi, tapi dia kan sudah beli tiket, sudah beli apa, ada pinjaman dari mana-mana. Nah, duit yang diperoleh mahasiswa ini untuk berangkat ke Jerman bervariasi. Ada memang ditanggung oleh universitas melalui kooperasi. Ada juga yang dari orang tuanya sendiri, ada pinjaman dari keluarga, segala macam. Tapi dari pihak universitas itu, kalau di kooperasi ada bunga. Kalau pinjamannya misalnya 40 juta, dia kalau dibayar nanti balik sekian persen. Jadi, disitulah keuntungan universitas. Jangan dulu, Prof. Berarti mahasiswa-mahasiswa yang mau berangkat ini, difasilitasi, diberikan modal awal. Diberikan modal awal. Misalnya untuk mengurus paspor dan lain-lain sebagainya. Iya, iya. Dengan perjanjian bahwa nanti gajinya itu dipotong. Potong. Untuk bayar hutangnya. Bayar hutangnya. Dan hutang yang dipinjam di universitas, di kooperasi, itu ada bunganya. Ada bunganya. Jadi, kalau 20 juta nanti berbunga. Berbunga. Itulah keuntungan bagi universitas. Berbunga. Jadi, berkah lah. Ya dulu, Prof. Saya mau tanya. Ini berkah bagi universitas atau universitas sedang berbisnis? Iya. Mengeksploitasi? Mengeksploitasi. Sepandang motif keuntungan. Ada universitas satu di Jambi. Saya tidak usah sebut universitasnya. Dosennya itu dapat 48 juta keuntungan yang diperoleh dengan mengelola ini. Katanya honornya untuk mempersiapkan mahasiswa berat. Membimbing. Dan dia juga bisa memanfaatkan ini dengan mendorong kerjasama internasional. Sehingga dapat hukum untuk cepat dia profesor, dia dapat guru besar. Jadi, universitas memperoleh keuntungan amat besar dari keringatnya mahasiswa. Ya kan? Karena mahasiswa yang bekerja di sana, pendapatannya sebagian diambil oleh universitas. Berarti clear ya, dia melakukan eksploitasi ya? Ya, di situ ada eksploitasi. Ada eksploitasi. Kalau tidak ada keuntungan, ya mungkin sih tidak apa-apa. Tidak bisa dikategorikan eksploitasi? Tidak boleh dikategorikan eksploitasi. Kalau tidak ada keuntungan? Ya, tapi ini kan ada keuntungan in material. Naik pangkat cepat. Kemudian ada bunga? Ada bunga. Dan ada honor, pembimbingan segala macam. Sehingga kepolisian menjerat ini dengan undang-undang TPPO itu. Tindak pidana pendengangan orang. Karena ada eksploitasi, ya kan? Dikirim orang itu ke gerondongan ke luar negeri. Lalu, dapatlah masalah yang macam-macam. Aduh, sedih. Masalah apa yang kebanyakan terjadi di Jerman? Tadi seperti Prok katakan bahwa ada yang sakit, ada yang tidak tahan. Kebanyakan, mungkin juga ada yang shock ya, karena budaya yang berbeda. Ada nggak yang dilecehkan? Ya, itu saya dengar ada. Mengalami pelecehan seksual. Karena anak ini terlantar. Dia kan tidak tahu dia mau mengadu sama siapa, ya kan? Dia dilempar begitu saja ke publik. Jadi bisa saja terjadi segala macam. It's a dangerous. Ada trauma yang dalam. Tapi yang anehnya ketika ini dibawa dalam proses hukum, yang terdeteksi melakukan pelanggaran hukum ini adalah kelas bawah. Padahal sebenarnya ada kelas atas yang tidak tersentuh. Yang harusnya bertanggung jawab. Yang harus bertanggung jawab. Siapa meneretangani MOU itu bukan dosen. Dia pimpinan universitas. Terus kemudian yang dijerat oleh kepolisian sebagai tindak pidana perangkat orang adalah dosen kelas bawah. Mungkin ada di kooperasi atau pembimbing. Atau siapa. Dia dibawa. Nah, padahal kalau kepolisian ini, saya senang melihat reaksi publik. Ada 14 kementerian lembaga di Kemengkopol Hukam mengecam ini bahwa jangan lagi ini terulang. Dan memberi simpati kepada kepolisian ya. Bahwa begitu profesional bisa menetapkan tersangka ini, tersangka itu, dan seterusnya. Dan diproses. Tapi semua yang dijerat ini kelas bawah. Kelas bawah. Bukan aktor intelektualnya. Bukan. Nah, padahal kalau kita lihat dari proses ini, yang meneretangani kesepakatan itu, dia kan melalui perencanaan yang autentik gitu. Jadi ada proses yang terstruktur. Dari kelas atas, tingkat dari universitas, ke tingkat fakultas, ke tingkat program studi, sampai ke bawah. Jadi ada... Sistematis? Ya, terstruktur dulu, ke bawah sampai ke kooperasi gitu. Jadi bagus deh, polanya. Tapi dia juga sistematis. Karena mempersiapkan ada tiketnya, tidak langsung dulu di sana. Terus ada MOU dulu. Bagaimana mahasiswa direkrut dari prodi ini, prodi itu. Apakah cara merekrutnya ini ada semacam tes? Atau siapa saja yang mahasiswa yang mau langsung bisa mendaftar, langsung diterima? Nah, kelihatannya itu tidak dipersiapkan secara sungguh-sungguh. Mungkin sih ada, tapi yang penting siapa yang mau berangkat? Langsung diterima? Langsung diterima, berangkat. Oke. Jadi, kalau seperti Jepang, dah, dia diseleksi dulu, wawancaranya dulu, tes kesehatannya, segala macam, ya baru dia bisa berangkat. Dan ini proses pembinaannya sudah sampai satu tahun, baru boleh berangkat. Ini enggak. Ini tiba-tiba mendaftar langsung berangkat? Karena tergoda ada keuntungan. Yang tergoda ini universitas? Universitas. Oke, jadi, memang kelihatannya bahwa universitas ini sedang melakukan perdagangan, ya? Iya, iya, itu sebenarnya ininya. Dari kepolisian, gitu. Karena laporan yang disampaikan oleh para mahasiswa dan pengamatan KBRI di Jerman, seperti itu. Dan kalau kita lihat, Wakil Presiden Maruf Amin juga menyampaikan condemnation. Oke. Dia mengutuk, kecam, bahwa ini memalukan, jangan sampai terulang. Kita lihat lagi Kemlu juga menyampaikan. Komisi 10 DPR RI menyampaikan bahwa, hai, Menteri Pendidikan. Mas Nadiem waktu itu, ya. Jadi ini jamannya Nadiem, ya? Iya, jamannya Nadiem. Tolong semua perguruan tinggi yang ikuti itu dihukum. Itu rekomendasi resmi dari Komisi 10, ya kan? Komisi 3 juga begitu. Karena ini dianggap perdagangan orang, gitu ya. Kan saya lihat, gitu. Jadi seluruh kementerian ini mengecam ini, tapi mendukung apa dilakukan oleh kepolisian. Supaya tidak terulang lagi, ya kan? Oke. Nah, tapi ada satu yang tidak lengkap. Karena yang tersentuh hanya kelas bawah. Saya trauma melihat, ada satu kejadian, dosen di bawah yang... Yang ditetapkan? Yang menjalani penjara, penyiksaan, segala macam bertahun-tahun di penjara. Yang mestinya harus dipenjarakan. Itu pimpinannya. Karena dia kan tidak bertanggung jawab. Saya senang melihat di Jepang, ya. Kalau anak buah itu salah, pimpinannya mengundurkan diri. Nah, murah. Kapolri-nya Jepang, ya. Cheap polis. Iya, iya. Saya pernah. Ketika dilihat kasus AB tertembak, dia pelajari ada kesalahan prosedur. Langsung mengundurkan diri, saya mundur sebagai cheap polis. Sebagai kapolri-nya, Jepang. Jadi, kalau kita enggak, anak buah kita yang kita korbankan? Ya, dulu, Prof. Ini kan tadi Prof bilang ini, yang dikorbankan, seolah-olah dikorbankan ini di tingkat universitas adalah pegawai bawahnya. Dibawa, dibawa. Apakah memang sudah ditetapkan sebagai tersangka? Sudah. Sudah diperiksa sama? Sudah, sudah ditetapkan. Ada yang sudah ditahan? Belum, belum. Tapi kan masih satu langkah lagi. Karena masih ada boronan. Tapi satu yang masih sudah ditangkap, ditangkap di Italia, ya berapa hari lalu gitu. Karena ada sekian banyak yang maafi-maafi di Jerman itu. Dia tidak balik, dipanggil polisi enggak. Tapi jadi akhirnya ada Interpol yang bekerja dan masih dalam proses. Jangan dulu, Prof. Saya mau dalami ini. Tadi Prof bilang bahwa ternyata kan Jerman juga melihat bahwa ada masalah. Ya. Sehingga pernah mengirimkan catatan, menolak lagi kan. Itu ketika mahasiswa mau apply password, dia menolak bahwa ada masalah nih tentang foreign jobs ini di Jerman kan. Sehingga dia ingin menangguhkan. Sepertinya begitu tadi Prof bilang ya. Ya, itu mungkin kasus lain lagi. Ya, belakangan setelah ini ada rentetan masalah-masalah ini, Jerman juga sudah mulai hati-hati bahwa tidak terjadi proses seleksi yang baik gitu kan ya. Dan ini kan proses hukumnya masih berjalan. Tapi proses hukum ini, kalau kita lihat dari aspek HAM-nya, jadi ada kejahatan yang terstruktur. Dari pimpinan ke bawah sampai ke level kooperasi atau siapa. Ada juga kejahatan yang dilakukan oleh pimpinan universitasnya itu yang sistematis. Ada MOU disiapkan, tidak langsung bisa beli tiket, tapi ada sistematika dulu gitu. Ada proses rekrutmen gitu kan ya. Tapi ada lagi yang sifatnya masif. Karena bukan dari hanya satu program studi, tapi semua. Nah, boleh perguruan tinggi itu beralasan bahwa bukan prakarsa pimpinan universitasnya, tapi inisiatif individu-individu. Jadi dia bisa lepas tangan gitu ya. Tapi kan dalam prinsip HAM itu ada namanya by omission, pembiaran. Nah, kenapa yang dibiarkan? Jadi kepolisian harus menjerat. Rektor? Rektor pimpinan universitasnya itu. Itu dulu yang harus ditangkap kalau memang mau melihat dari dimensi tadi. Oke. Iya, dari aspek itu. Jadi bukan hanya semata-mata TPPO, tapi saya senang dengar bahwa ada keinginan Komnas HAM untuk membentuk tim pencari fakta gitu ya. Tinggap bukan. Mudah-mudahan itu bisa memberi keadilan bagi mereka yang kelas bawah. Prof, ini kan tadi jumlahnya cukup besar ya, yang ikut seribu lebih ya. Seribu empat puluh tujuh ya. Seribu empat puluh tujuh dari berbagai perguruan tinggi. Kemudian yang bermasalah sekitar empat orang ya, tadi Prof kata-kata. Ada yang sudah ditetapkan tersangka itu, yang bermasalah betul, empat orang. Yang bermasalah, yang mahasiswa. Yang mahasiswa ada empat orang, benar. Ada nggak di antara mereka itu yang mengalami palitian seksual? Itu belum ada bukti yang kita lihat dalam ini. Tapi dalam pengalaman-pengalaman sebelumnya, kelihatannya hal seperti itu seringkali terjadi gitu. Karena anak-anak ini kan terlantar. Pulang malam-malam, jam 11 malam, kerja dengan sangat capek gitu ya. Kerja 11 jam, keheningan malam begitu, bisa terjadi kerawanan macam-macam. Tapi yang jelas mereka mengalami sesuatu yang tidak seperti dibayangkan ya. Tidak terbayangkan, ada cultural shock. Kaget. Kaget. Dan menderita ya, pada prinsipnya mereka menderita. Ada juga sih sebenarnya yang sukses, tapi itu memang ya mempersiapkan diri ya, mengerti keadaan di Jerman atau apa, bisa saja. Tapi secara umum gagal. Terlantar. Terlantar. Jadi secara umum banyak yang terlantar, Prof. Banyak terlantar. Dan juga ya memprihatinkan seperti yang tadi Prof katakan bahwa ini kan mereka pergi ke sana dengan asumsi bahwa mereka bisa mendapatkan penghasilan yang lumayan. Kan itu Prof ya, kira-kira seperti itu. Sehingga dia mengisi masa liburannya. Kan seperti begitu ya, mengisi masa liburannya. Kalau menurut Prof melihat dari kacamata seorang pendidik, apakah program ini memang kalau kita lihat ini lebih banyak mudaratnya dan tidak bisa dikategorikan sebagai program yang mungkin kita bisa harapkan bahwa ketika mahasiswa ini dikirim ke sana, dia mendapatkan sesuatu pengalaman atau ilmu yang bisa diterapkan nanti ketika dikembali ke Indonesia atau paling tidak punya relevansi dengan disiplin ilmu yang sedang mereka tuntut di perguruan tinggi? Ya, kalau itu dipersiapkan seperti Jepang gitu kan ya. Aman. Jepang, dia bermanfaat bagi bidang keilmuannya karena dia pilih kan, kalau dia perawat dia bekerjalah di Pantai Jompo, ya kan sama. Kalau dia di bidang perikanan dia bekerja di perikanan. Kalau dari pertanian dia bekerja di pertaniannya. Tapi ini tidak. Belum ada persiapan-persiapan yang memadai. Jadi kalau Jepang itu bisa sampai setahun orang belum bisa berangkat karena ketat sekali. Nah, kalau Jerman tidak, ya kelihatannya tergesa-gesa gitu ya. Sehingga terjadilah kasus seperti ini yang kita tidak harapkan gitu ya. Apakah pemerintahan Jerman yang tergesa-gesa atau perguruan tinggi kita yang tergesa-gesa mengirim aja? Mengirim aja. Karena tergoda tadi bahwa ada harapan ini diakui dalam program MBKM. MBKM itu Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Tiga semester boleh di luar kampus. Tapi ini ternyata Dikti tidak mengekui bahwa itu bukan program magang. Bukan bagian dari program Dikti. Itu inisiatif dari perguruan tinggi masing-masing. Jadi Dikti juga mengutuk ini sehingga buat edaran jangan lagi dilakukan. Loh, kenapa bisa jalan, Prof? Kalau misalnya Dikti sendiri tidak mengekui. Ini menterinya siapa nih waktu jaman ini? Nadiem. Nadiem. Jadi... Kan Nadiem yang buat itu program Kampus Merdeka, kan? Iya, Nadiem yang buat. Tapi karena ada kasus-kasus seperti ini, akhirnya Dikti mengeluarkan edaran bahwa tidak boleh lagi kampus itu mengikuti program fairing job. Jadi sudah. Jadi berarti harapan mahasiswa untuk diakui pengalamannya bebas. Tiga semester bisa lebih cepat lebih sudah, ya kan? Tidak bisa. Itu tidak jadi. Harapannya... Tidak bisa dikonversi, ya? Tidak bisa dikonversi. Karena masa misalnya dari prodi psikologi, misalnya ya. Psikologi anak, gimana anak bisa dirawat dengan baik, gitu ya. Tiba-tiba harus ke sana sekian lama ngangkut kardus-kardus, gitu ya. Bekerja 11 jam sehari dengan segala macam, ya, permasalahan yang dihadapinya. Nah, itu. Jadi terjadilah kekisruhan seperti ini, gitu. Tadinya ini sebenarnya di dalam programnya yang diakui oleh Dikti bahwa fairing job ini bisa dikonversi. Bisa dikonversi. Setelah dia balik dari sana, Kalau misalnya program pekerjaan yang dia laksukan di sana, itu sesuai dengan disiplin ilmunya? Sesuai disiplin ilmunya, boleh. Jadi, tapi Dikti tidak mengakui. Jadi yang harus bertanggung jawab ini adalah rektornya masing-masing, perguruan tinggi. Oke. Kenapa dia... Melakukan? Melakukan seperti itu. Prop, apakah program ini sebenarnya, awalnya nih, saya mau tanya nih, awalnya memang disetujui pertamanya oleh Dikti? Tidak jelas, ya, apakah ini di newsnya. Dikti baru sadar setelah mendapat laporan dari KBRI di Berlin. Oke. Jadi bahwa, oh ada begini, dia lihat, oh betul, ini luar biasa. Belanggal. Mengagetkan. Sehingga keluarlah instruksi bahwa tidak boleh. Sehingga ada anak yang sudah mau berangkat, Pasbon dibatalkan. Karena Dikti takut... Terjadi lagi. Terjadi. Karena negara kan harus melindungi segenap warga negaranya, ya kan? Sudah. Gitu. Oke, jadi, prop kurang jelas nih, apakah dulu pernah Dikti menyetujui program ini atau enggak? Ini yang masih kabur ya? Itu tidak jelas, itu tidak jelas. Tapi yang jelas, yang paling bertanggung jawab adalah perguruan tinggi. Perguruan tingginya. Tapi Dikti mendorong kerjasama internasional. Oke. Kerjasama penelitian, kerjasama publikasi, seminar ilmiah, penulisan, segala macam didorong untuk menuju world class. Nah, kalau seperti yang dilakukan dengan Jepang aman, tidak ada masalah. Karena ada masa persiapan yang memadai, gitu ya. Tapi itu kan yang di Jepang bukan program mahasiswa, kan? Prop, tenaga kerja biasa, kan? Ya, tapi ada juga yang memanfaatkan kesempatan MBKM itu untuk mengikuti itu. Tapi dipersiapkan lebih awal. Sehingga dia bisa cuti, meninggalkan kampus selama tiga semester, mengikuti itu misalnya di anak pertanian, ya kan? Dia kerja di sana. Di pertanian? Di pertanian selama setahun. Pulang kan bebas kuliah. Itu bisa diidentifikasi sebagai magang. Sebagai magang. Itu yang bisa dikonversi di program MBKM? Bisa? Bisa. Sama juga perikanan. Dia ke sana, memang dia bekerja di urusan perikanan. Jadi begitu pulang, dia dikonversi. Dia dikonversi. Kedalam, apa tuh, SKS-nya. SKS-nya. Kalau yang ke Jerman ini nggak bisa? Nggak, nggak. Masa anak psikologi bekerja di perikanan misalnya, atau di pertanian kan jauh sekali, rumpun ilmunya nggak cocok. Dan sepertinya memang bukan magang, ya? Bukan, ya. Kalau kita lihat waktunya kan bukan magang, gitu? Bukan, bukan. Kan begini, Prof. Saya lagi berpikir. Tadi kan, Prof, bilang ini fire and jobs ini, Jerman mulai lakukan ketika masa libur. Masa libur. Masa libur, kan? Berarti kan, mahasiswa lagi libur. Biasanya kalau magang itu, perkuliah masih berlangsung. Dan orang mulai dimasukkan ke program magang. Biasanya kan seperti itu, Prof. Kalau ini nggak, ya? Nggak, nggak. Jadi hanya gelondongan aja, kirim aja. Jadi mengirim orang ini yang, entahlah seperti apa nasibnya, kita tidak tahu. Karena tidak ada certainty, ya. Kepastian-kepastian dalam ini, di mana dia mau tinggal. Nanti dari mana dia tempat tinggalnya, menuju tempat kerjanya, ya kan? Jadi itu tidak dipersiapkan. Jadi ada cultural shock kekanya. Ini orang. Jadi kesian orang tuanya, apa ya, aduh. Jadi anak-anak pada mengeluh, gitu ya. Ini pengalaman baik. Ini sebenarnya musibah yang terjadi pada pendidikan tinggi. Jadi dengan ini, ya mudah-mudahan dialog kita ini diasai, menyampaikan ini supaya jangan lagi yang... Terjadi? Terjadi. Ya, jangan terjadi. Prof, apa yang paling memprihatinkan dari kasus ini, yang menurut Prof ini miris sebenarnya, kalau kita lihat ya, dan sangat menyedihkan? Ada motif perguruan tinggi memperoleh keuntungan. Memperdagangkan orang. Ya, jadi mahasiswa dikirim karena ada keuntungan. Keuntungannya dua, ada ini material. Bisa cepat naik pangkat karena mendorong kerjasama internasional. Bisa pengukuhan minggu berikutnya atau pula berikutnya. Yang kedua, ada dapat duit. Ya kan? Dari ciri payah keringat mahasiswa. Ada bunga. Bahaya, ya kan? Jadi persis penjualan manusia. Dan ini kalau menurut Kacamata Prof sebagai mantan Ketok Komnasan, ini sebenarnya masuk kategori pelanggaran HAM yang dilakukan perguruan tinggi. Betul. Mengeksploitasi. Mengeksploitasi. Ini masuk kategori eksploitasi, Prof? Masuk kategori eksploitasi. Karena kasus seperti ini jelas sekali. Ya kan? Mahasiswa tidak dipersiapkan secara baik. Kirim keluar. Dan di sana ada motif memperoleh keuntungan. Jadi prosesnya, perencanaannya nggak benar. Dan mahasiswa jadi korban. Korban ini harus memperoleh keadilan. That's the problem. Oke, berarti korban-korban ini harusnya mendapatkan kompensasi? Harus mendapatkan. Mestinya negara harus hadir untuk memberi kompensasi. Saya ada satu pengalaman, Pak Abraham. Waktu dulu saya dirjen di kehakiman. Saya melihat ada satu hari, saya sholat Jumat di Darwin. Tapi kenapa ini anak-anak Indonesia yang nggak ada di masjid ini? Ini dikawal oleh banyak sekali aparat keamanan. Ternyata dia dari anak-anak yang menjalani hukumannya di penjara orang dewasa di Darwin. Waktu itu saya memberi kuliah umum di Charles Darwin University. Nah ternyata anak-anak Indonesia ini yang melanggar undang-undang kemigrasian Australia di penjara di orang dewasa. Mestinya di penjara, di penjara anak. Mengapa di penjara? Ini kebanyakan orang bugis yang ada di... Orang-orang kan eksodus tuh dari Timur Tengah, Afrika Utara, pecahan Uni Soviet, segala macem. Karena negaranya konflik. Jadi seperti di Syria segala macem, Beirut. Nah sudah, tapi mereka itu destinasi yang didimpikan mau ke Australia. Tapi begitu mau ke Australia, kan harus melewati Indonesia. Jadi negara transit. Nah sudah, begitu dia tiba, kan dia mau menyeludup nih. Jadi dia harus masuk lorong-lorong gelap lah. Dia masuklah di Pulau Nusa Kambangan, nyebrang ke sana. Masuklah di NTT, menyebrang ke Darwin. Nah begitu masuk di wilayah Australia, sudah langsung anak-anak ini ditangkap. Karena yang membawa speedboat atau perahu kecil-kecil ini, anak-anak bugis yang ada yang di pinggir-pinggir laut itu ya. Memang hidupnya di laut itu. Sudah dia bawa. Begitu tiba, tapi dikasih duit. Kadang 300 dolar, ada 500 dolar. Sebagai pekerjaannya membawa illegal migrant ini. Yang dibawa. Nah, tapi salahnya Australia, dia penjara kan di penjaraan dewasa. Dia nggak bisa lihat matahari, dia di dalam, di kurung. Nah saya nulis di Jakarta Post. Itu saya mengecam Australia itu. Saya kaget. Australia menyadari kesalahan itu. Dan dikeluarkan kompensasi kepada semua anak yang pernah ditahan sebesar 270 miliar rupiah gitu kalau duit Indonesia. Tadinya di publikasi lain, saya lihat 27 bilion Australia. Saya pikir 275 triliun. Tapi ternyata di publikasi yang saya lihat lagi, Australia mengeluarkan 27,5 juta dolar Australia. Jadi 275 miliar, bukan triliun. Ini bagi-bagi kepada anak yang mengalami ini. Mestinya negara harus memberi juga perhatian kepada yang korban ini. Indonesia ya? Indonesia. Karena negara harus melindungi dia. Kenapa dia begitu? Oke, Pro, menarik nih. Ini kan tadi kalau kita lihat ya, harusnya kan negara hadir ya. Negara hadir. Apakah kejadian seperti yang dialami mahasiswa ini? Dia pengen ke luar negeri, mendapat pekerjaan, walaupun dia lihat ini nggak jelas, tapi dia tetap ngotot. Ini disebabkan oleh adanya situasi ekonomi di negara kita yang lagi tidak baik-baik saja. Karena kita tahu bahwa situasi ekonomi kita ini sekarang kan yang sangat berdampak, langsung mengenal langsung ini adalah kelas menengah. Bukankah anak-anak mahasiswa ini orang-orang yang berada atau orang tuanya itu berada di kelas menengah kan? Mungkin kalau kita bisa lihat, mungkin karena kelas menengah ini sekarang sedang mengalami hantaman ekonomi yang cukup berat, sehingga dia susah nih. Susah melakukan belanja. Maka ada istilah bahwa kelas menengah sekarang ini mengeluarkan duit untuk kebutuhan sehariannya berdasarkan tabungan, tabungan yang dipakai. Dan sebentar lagi kelas menengah ini menjadi mengecil. Mungkin banyak yang berpindah dari kelas menengah menjadi kelas yang berada di bawah kelas menengah. Dan mungkin menjadi kelas miskin. Itu disebabkan oleh adanya ekonomi yang sedang tidak baik di negara kita. Apakah ini salah satu penyebabnya? Ya, itu juga satu faktor dominan. Karena dalam keterperlukan ekonomi kita dalam beberapa tahun terakhir ini, ini kan memberi godaan yang cukup besar. Siapa yang bisa, misalnya mahasiswa berpendapatan, misalnya 2.000 euro, jadi hampir 40 juta sebulan, kan besar. Tapi ada satu keuntungan, kalau misalnya mahasiswa itu dipersiapkan dengan baik, dia bisa ambil S2, bisa ambil S3, bisa ada doktor, bisa ini dengan pendidikan gratis di Jerman. Karena di Jerman itu, seluruh biaya pendidikan dibiarkan oleh negara. Jadi ini bagus. Nah, jadi anak-anak kita bisa menikmati pendidikan berkualitas dunia. Karena umumnya universitasnya itu world class. Jadi standar. Jadi seperti Pak Habibie, dia bisa buat kapal terbang, bisa ini, bisa. Tapi melalui Ferenjopi ini, kalau dia ke sana misalnya, tapi dia dipersiapkan diri dengan baik, dia tahu bahwa universitas ini nanti tempat saya mau kuliah. Ini bisa jadi sasaran antara lah. Kalau perguruan tinggi itu mempersiapkan dengan baik, jadi nanti kuliah lah di sana, pilih universitas ini, kamu belajar bahasa Jerman, kamu ini, ini. Luar biasa berkahnya. Sayangnya, itu semua dilanggar. Karena tergoda ingin internasionalisasi, mempercepat rekod bahwa universitas ini dapat penghargaan, gratitasinya yang jadi akritasinya naik, dan dapat duit. Itu masalahnya. Oke, dan ada masalah ekonomi di dalam negeri. Ada masalah ekonomi. Sehingga mahasiswa ini terdorong untuk ikut dalam program. Kan begini, di kepala saya, kalau misalnya adik-adik mahasiswa ini tidak ada masalah ekonomi, kan saya berpikir mungkin dia tidak akan terpanggil untuk mengikuti program ini. Karena ada desakan ekonomi yang begitu kuat, mungkin mereka membayar ruang kuliah saja sudah susah, kan? Sehingga dia semua berbondong-bondong, berburu-buru untuk mengikuti program ini. Seperti itu di bayangan saya, Pak Rok 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 kan tadi Pak Rok bilang, ini kayaknya tidak ada lagi kriteria lulus apa enggak, langsung siapa yang mendaftar langsung dikirim. Iya, tidak ada seleksi yang ketat. Kalau seperti Jepang kan dipersiapkan dengan baik, di asram makan, dibina, ini enggak. Ada sih mungkin ya, tapi tidak memadai, tidak cukup. Saya belajar bahasa Jepang, atau belajar bahasa Jerman, tidak bisanya sekian jam, harus didalami betul. Jadi saya kira kesalahan terbesar adalah perguruan tinggi itu sendiri. Jadi wajar kalau mendapat kutukan dari wakil presiden, dari Menlu, dari Komisi 10 DPR RI, Komisi 3, dan mengapresiasi kerja dari Baris Krim, tapi tidak memadai, harus dilihat dari aspek HAM-nya, supaya yang terjerati itu bukan hanya kelas bawah. Jadi menurut Prof Nis, sebagai mantan Ketua Komnas HAM, bahwa sebenarnya kalau kita lihat dari segi pelanggaran HAM-nya, karena ini kan ada dugaan ya, tentang perdagangan orang sebenarnya. Iya, dia masuk ke situ dari kepolisian. Masuk dengan tindak pidana perdagangan orang, maka seharusnya yang bertanggung jawab, secara hukum, adalah pimpinan universitasnya. Iya, iya. Rektor atau apapun. Pokoknya dia pimpinan universitasnya. Ya, mengambil keputusan, mengambil, mengendalikan tiga tadi. Hal-hal yang terstruktur, secara sistematis, sistematis, dan tidak boleh melakukan pembiaran. Dan ini universitas melakukan pembiaran ya, paling tidak pimpinan universitasnya. Iya, iya. Dia melakukan pembiaran, Prof. Iya, saya kira itu, dan ini lesson learned ya, jadi pengalaman yang amat berharga bagi Indonesia, yang punya perguruan tinggi terbesar di dunia ini kan Indonesia. Kita memiliki 4.600 lebih. Sedangkan seluruh benua Afrika itu hanya 1.257 negara. Jadi kita 4 kali lebih besar dari jumlah seluruh universitas di Afrika. Di dunia ini jumlah universitas itu hanya sekitar 28.000. Jadi kita 1.16 jumlah total perguruan tinggi, dan bisa 1.16 persen kontribusi Indonesia pada SDM yang unggul di planet ini, kalau perguruan tinggi itu dibenahi dengan baik. Tapi sayang sekali tata kelola di perguruan tinggi belum sesuai dengan parameter-parameter menuju world class gitu ya. Khusus untuk parent job ini merupakan cobaan pahit ya, bagi perguruan tinggi, yang mestinya bisa dimanfaatkan dengan baik, kalau tata kelola perguruan tinggi itu berjalan dengan baik. Dan disinilah malapetaka, dari segala malapetaka itu sumbernya dari pimpinan perguruan tingginya. Kenapa tidak memahami ini? Jadi ada tata kelola yang sedang tidak berjalan di perguruan tinggi, termasuk misalnya, Bro, memperdagangkan gelar. Iya, mungkin juga bukan kesalahan pihak ini, seperti gelar, profesor, dokter ini. Tapi kesalahan perguruan tinggi itu, karena senang dia tergoda untuk mendekat ke kekuasaan. Jadi begitu yang berkuasa, disebah-sebah lah penguasa itu, datanglah ke ini merayu, supaya mau nggak dapat gelar dokter kehormatan, mau dapat profesor, mau apa. Ya, seperti itulah yang terjadi di depan mata. Jadi bukan keinginan semata-mata dari elit-elit politik kita. Tapi perguruan tingginya. Perguruan tingginya mungkin tergoda seperti itu. Perguruan tingginya menjilat gitu ya? Perguruan tingginya menjilat, mendekat. Mendekat, Mengeri privilege. Mengeri privilege gitu. Kalau di Harvard nggak, tidak boleh satu perguruan tinggi itu memberi kehormatan kepada seseorang, kalau orang itu masih mempunyai kekuasaan politik. Jelas ya? Jelas. Saya pernah suatu hari kan saya ngajar di Harvard. Saya memberitahu teman-teman di Harvard, boleh nggak saya dikasih gelar dokter kehormatan kepada presiden, kita waktu itu presiden HBY. Dijawab bilang boleh, kami bisa proses, tapi nanti setelah tidak lagi jadi presiden. Kalau sekarang orang berlomba-lomba, seorang berkuasa, udah, pimpinan itu menjilatlah, dekatlah segala macam. Perguruan universitas justru menawarkannya. Mudah-mudahan nih cobaan ini, semua pengalaman baik bagi bangsa ini ya Pak Abraham. Insya Allah. Luar biasa apa yang disampaikan Prof. Hafid ini, mudah-mudahan mencerahkan kita, mengedukasi kita, dan menuntun kita untuk menemukan sebuah kebenaran agar kita tidak tersesat di jalan yang gelap. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 3 Terima kasih telah menonton!